Hanya 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Cika! Hai Cika! Film ini diawali dengan Ancika, yang menceritakan dirinya yang bersekolah di SMA 22 Bandung. Setibanya di sekolah, Cika dihampiri oleh Bono. Aku Bono. Bono yang pada saat itu ingin berkenalan dengan Ancika. Namun Ancika menanggapinya dengan sinis, Cika langsung pergi bersama temannya. Sedangkan Bono mendapat bulian dari teman seginnya, karena Bono bukannya kenalan, malah suruh menghafal nama-nama Nabi dan Rasul. Dalam perjalanannya menuju sekolah, sifat Ancika yang usil, sampai dia pun rela menempelkan bekas permen karet di baju temannya, yang bernama Agus. Pada pagi hari itu, tibu guru memberi tugas matematika pada siswa-siswinya. Namun Indri mengeluhkan kepada Ancika, jika dirinya lupa beli buku diktat, karena uangnya terpakai untuk beli bedak. Hingga pada malam harinya, Ancika sedang kedatangan ayahnya, yang baru pulang tugas dari luar kota. Dan di hari berikutnya, di tempat bimbel, Ancika diberitahu, jika ujian masuk perguruan tinggi negeri sudah dekat, dan ibu guru menyarankan jika semua siswa menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan setelah itu Ancika hendak diajak oleh Bagas untuk pulang bersama. Namun Ancika menolak, dengan alasan akan pulang ke rumah Abah. Pulang bareng ibu. Sekarang temenin Bagas nyari buku ke Cika penduduk. Sekarang mah, saya mau ke rumah Abah. Terlebih jika perginya hanya berdua saja. Bagas akhirnya mau tidak mau mengajak Kipul dan Ihsan, untuk pergi bersama mereka. Lalu sementara itu, di rumahnya Abah, Abah sedang menceritakan kisah masa lalunya, kepada Dilan dan teman-temannya. Jika dulu, Bapaknya Abah berhasil mendapatkan dan merampas sebuah motor dari anggota corok. Tapi Bapaknya Abah berhasil merampas motor ini dari anggota corok. Di sela-sela Abah bercerita, Ancika dan teman-teman sudah sampai di rumah Abah. Ancika langsung mengucapkan selamat ulang tahun kepada Abahnya. Abah yang sempat dibuat bingung, karena dia tidak tahu jika hari ini hari ulang tahunnya. Namun Abah tak lupa mengenakan Ancika kepada Dilan dan teman-temannya. Dilan terlihat sedikit terpikat saat melihat Ancika. Di dalam rumah, Ancika langsung memberikan hadiah sebuah kerudung untuk nininya. Dan tak lupa juga Ancika memberikan kado untuk Abah tercintanya. Dan setelah itu Ancika memberitahu Mang Manwar, jika dirinya akan pergi ke Cikapundung bersama teman-temannya. Jadi dia tidak akan lemah di rumah Abah. Saat Ancika keluar rumah, dia melihat Bagas, Ikhsan, dan Ipul sedang diintrograsi oleh Dilan dan teman-temannya. Ancika yang melihat hal itu, langsung mendatangi Dilan dan teman-temannya. Dilan yang mencoba bertanya kepada Ancika. Namun dijawab oleh Ancika dengan nada sinis, Dilan pun kembali bertanya kepada Ancika. Apakah Ancika berani melawan jin? Ancika tak menanggepinya, dan dia pun akan pergi. Namun ditahan oleh Dilan yang kembali bertanya siapa nama dari Ancika. Dan Ancika pun kembali menjawab dengan semaunya. Dan setelah itu Ancika bersama teman-teman pergi meninggalkan Dilan di dalam mobil. Ipul menjelaskan, jika cowok yang tadi itu, Dia namanya Dilan, alumni di sekolahnya, dan Dilan adalah anak geng motor. Dan di malam harinya, Ancika menanyakan kepada Mang Anwar. Di saat Mang Anwar baru pulang ke rumah, Mang Anwar menjelaskan Dilan itu mantan anak geng motor. Ancika yang tidak percaya, menuduh jika Dilan bisa masuk ITB. Itu dari hasil nyokok Mang Anwar. Lantas menjelaskan, jika Dilan bisa masuk ITB. Karena Dilan itu pintar, dan rajin belajar. Pada pagi harinya, Ancika kembali bertemu dengan Bono. Kini Bono sudah tahu nama dari Ancika. Dan Bono berniat untuk mengajak Ancika untuk pulang bersama. Sikap Ancika ini dipertanyakan oleh Indri. Indri yang mengatakan, kenapa Ancika menolak Bono. Ancika beralasan jika dirinya memang gak suka pacaran. Setiba di rumah, Ancika bertemu dengan B.O.P. dan juga Risa. Serta ibunya. Dimana B.O.P. memberitahu Ancika. Jika Risa akan dilamar oleh Kang Toha, seorang pemuda dengan masa depan cerah. Ini mah lebih baik, atau teh lebih mapan. Rumah udah ada pendanaan, udah ada kerjaan, udah jelas kerja apa. Dilan mana? Tidak seperti pacar Risa sebelumnya Mang Dilan. Meski sebenarnya Risa sendiri ingin Dahlan yang menjadi suaminya. Melihat hal ini, ibunya Ancika memberikan sebuah petua cinta kepada Risa. Gini ya Risa ya, kalau emang mantan kamu adalah orang yang tepat, kamu pasti masih sama dia sampai sekarang. Lalu setelah itu, Ancika melihat Dilan yang sedang bersama Mang Anwar di halaman rumahnya. Ancika melihat Dilan dengan penuh perasaan, terlebih di saat Dilan bermain gitar bersama Benny. Sampai pada akhirnya Benny datang ke dapur untuk membuatkan kopi untuk Dilan dan Mang Anwar. Namun Ancika berinisiatif untuk membuatkannya. Tapi di saat yang bersamaan Dilan juga datang ke dapur, dia bertanya kepada Ancika. Sampai pada akhirnya, Dilan ditunjukkan oleh Benny di mana kamar kecil itu berada. Di esok harinya, Ancika menceritakan kepada temannya jika Dilan datang ke rumah. Namun Ancika sangat tidak suka dengan sikap Dilan. Mesti dia pada akhirnya harus membuat ropi untuk Dilan yang membawa Ancika mendapatkan sebuah surat dari Dilan yang bertuliskan, Terima kasih. Rotinya sangat bermanfaat untuk kami menyelesaikan semua persoalan hidup Dilan. Setelah dari sekolah Ancika kembali ke rumah, dia melihat ada sebuah mobil yang terparkir di halaman rumahnya. Ancika yang disambut oleh B.O.P. di mana B.O.P. memperkenalkan Ancika kepada seorang laki-laki yang bernama Kang Yadid. Kang Yadid menggunakan kesempatan ini untuk berdekati dengan Ancika. Sampai pada akhirnya, Kang Yadid berniat mengajak Ancika untuk pergi di malam minggu. Namun Ancika menolak ajakan itu sampai Ancika beralasan akan pergi untuk sholat agar bisa terbebas dari Kang Yadid. Lalu di malam harinya, Ancika meminta Mang Anwar untuk membantu mengejarkan tugasnya meresensi novel. Namun Mang Anwar tidak bisa membantu karena dia sedang sibuk tugas KKN. Mang Anwar menyarankan jika Ancika dibantu oleh Dilan yang kebetulan Dilan ada di rumahnya. Ancika yang sedang di dalam kamar. Dia sedang bercemin dan nampak tidak pede dengan dirinya. Lalu sementara itu, Mang Anwar sedang ngobrol berdua bersama Dilan di ruang tamu. Sampai Mang Anwar pun dikejutkan dengan tampilan dari Ancika yang berubah drastis karena akan mengerjakan tugas bersama Dilan. Mang Anwar pergi ke dalam untuk membawakan mesin trik. Lalu sementara itu, Ancika memulai mengerjakan tugas bersama Dilan. Namun Dilan kembali membuat Ancika bete dengan mengatakan PR itu maksudnya pekerjaan rumah? Iya. Zaman aku dulu disemutnya perlu. Hal ini membuat Ancika ingin mengerjakan PRnya sendiri dan Ancika dibuat kesal karena Dilan belum memulai meresensi novelnya. Sampai Ancika dibuat kembali kesal karena dituduh oleh Dilan menangguh konsentrasinya padahal itu adalah suara telepon di rumah. Telepon bukan saya. Ancika yang menerima telepon tersebut dan rupanya Kang Yadid mencoba menelpon Ancika di malam itu. Ancika yang sedang kesal dengan Dilan dibuat tambah kesal ketika Kang Yadid meminta Ancika untuk menculik dirinya. Culi kakakmu dong. Rumah Ancika. Kau menculik masang peramal aja ya kak. Iya jangan sama. Ancika langsung menutup telepon dari Kang Yadid dan kembali ke ruang tamu. Namun Ancika dibuat gaget sekaligus kesal kepada Dilan. Karena selama ini Dilan hanya baru mengerjakan tugas Ancika sampai pada tahap judul saja. Dari tadi baru judul? Shhh. Hingga di pagi harinya, Ancika terburu-buru untuk pergi ke sekolah. Dia pamitan kepada kedua orang tuanya. Ancika meminta Mang Anwaru untuk mengentarkan dirinya ke sekolah dan tak lupa juga Ancika mengambil tugas resensi novel yang dibuatkan oleh Dilan tanpa dibaca terlebih dahulu. Hal ini menjadi bencana buat Ancika. Karena saat Ancika membacakan resensi novel itu di depan guru dan teman-temannya, ternyata isinya tidak sesuai. Tapi... Dan hal ini membuat Ancika malu sekaligus marah kepada Dilan dan meluapkan kekesalannya kepada Mang Anwar. Namun Mang Anwar justru menyalahkan Ancika karena Ancika tidak mengecek ulang tugasnya. Hingga di keesokan harinya, Dilan mengikuti Ancika disaat akan pergi sekolah dan di sana Dilan langsung memberikan sebuah koran dan meminta Ancika untuk membacanya di halaman 6. Ancika yang masih kesal kepada Dilan, dia langsung pergi meninggalkan Dilan begitu saja. Dan tak lama Dilan pergi, Ancika langsung membaca surat kabar itu dan isinya adalah sebuah permintaan maaf Dilan kepada Ancika yang telah salah membuat resensi novel. Hal ini pun diberitahukan kepada mamanya Ancika dan hal ini membuat mamanya Ancika kagum dengan Dilan karena mengucapkan permintaan maaf di surat kabar yang dibaca oleh seluruh warga Jawa Barat. Setelah berbincang dengan mamanya, Ancika segera masuk ke dalam rumah. Di sana bibinya memberitahu jika ada telepon dari Kang Yadid. Pada saat itu Kang Yadid berencana untuk datang ke Bandung dan ingin diantar oleh Ancika untuk mengenal para wisata kota Bandung. Namun Ancika menolak tawaran Kang Yadid tersebut. Jika mau ya, teman Lina akan jalan-jalan di sini biar Lina akan bisa lebih mengenal Bandung. Yang lebih mengenal Bandung itu Lina separi wisata. Hubungin aja petugasnya. Dan di hari berikutnya, saat Ancika pulang dari Bimbel, Bagas meminta waktu kepada Ancika karena Bagas akan mengatakan cinta kepada Ancika. Namun naasnya, di saat yang bersamaan Dilan datang ke tempat Bimbel, Dilan langsung memanggil Ancika dan memberitahu jika Dilan diutus oleh mamanya Ancika untuk menjemput Ancika pulang. Ancika yang sempat menolak ajakan Dilan. Ya nggak gitu. Saya mau pulang sama teman-teman saya. Itu teman-temannya. Dilan langsung ingin ngobrol dengan teman-teman Ancika itu yang membuat Ipul, Iksan, dan Bagas menjadi ketakutan. Ancika yang melihat ini langsung bersedia untuk diantar pulang oleh Dilan. Sementara itu Bagas akhirnya memberikan coklat dan bunga yang tadinya akan diberikan untuk Ancika. Bagas memberikan itu untuk Ipul dan Iksan. Di dalam perjalanan pulang, Dilan bertanya kepada Ancika apakah dia sudah memaafkan Dilan. Namun Ancika mengatakan jika Dilan minta maafnya kepada pembaca, bukan kepada Ancika. Dengan hal ini Dilan pun kembali mengatakan permintaan maafnya kepada Ancika. Saya Dilan! Saya minta maaf ya sama Cika! Gimana sudah dimaafin? Dan pada saat itu Hujan pun turun di kota Bandung yang mengharuskan Dilan dan Ancika berteduh di sebuah kafe kopi. Ancika yang masih terlihat marah kepada Dilan. Namun Dilan mencoba untuk mencairkan suasana dengan mengatakan kepada Ancika. Kalau di novel Idrus kan, perempuan dan kebangsaan. Kalau kamu sama aku sekarang, perempuan dan berandalan. Lalu Dilan pun mengatakan kepada Ancika, jika banyak kesamaan yang ada pada diri mereka, dari mulai sama-sama gasuka kodok, sampai Dilan dan Ancika sama-sama mempunyai presiden yang sama, yaitu Soeharto. Dari kesamaan ini Dilan pun mengatakan kepada Ancika, Dan semenjak kejadian itu, Dilan sering mengantar Ancika, dari mulai pergi sekolah, sampai pergi ke toko buku, di mata Ancika. Dilan awalnya sangat menyebalkan, namun itu yang membuat Dilan sangat berbeda. Dilan pada saat itu mengajak Ancika ke kampusnya di ITB. Dilan mengajak Ancika ke ruang seni rupa, tempat Dilan membuat karya. Di sini Dilan meminta Ancika untuk tidak memanggilnya dengan sebutan Kang atau Mamang. Lalu di esok harinya, Ancika yang sedang bersama Dudi, mereka didatangi Bono. Bono yang cemburu karena Dudi sedang bersama Ancika. Bono yang bersikap kasar kepada Dudi, coba direi-rai oleh Ancika, dan meminta Bono untuk segera pergi. Dudi yang pada saat itu akan hendak pergi. Dia mendapat perlakuan kasar dari Bono, yang membuat Ancika sangat marah kepada Bono. Sedangkan Bono kembali bersikap kasar kepada Ancika. Peristiwa ini pun dilihat oleh Dilan, yang pada saat itu, Dilan datang untuk menjemput Ancika. Dilan langsung bertanya kepada Ancika. Indri yang pada saat itu melihat Ancika akan diantar pulang oleh Dilan. Dia langsung mengatakan kepada Ancika, Ancika dan Dilan pada saat itu akan menuju ke kampus 4. Namun di perjalanan, Bandilan bocor, yang mengharuskan Dilan mendorong motornya. Di sini Dilan mengatakan, jika dia ingin menjadi pacarnya Ancika, namun Ancika malah bertanya soal Milea kepada Dilan. Dilan yang heran, kenapa Ancika tahu soal Milea. Ancika mengatakan, jika seluruh Bandung tahu soal Dilan dan juga Milea. Dan Dilan kembali bertanya kepada Ancika, apakah Ancika mau jadi pacarnya? Dan Ancika mengatakan kepada Dilan, Dilan dan Ancika akhirnya pulang ke rumah. Di sana Ancika langsung disambut oleh Kang Yadid. Kang Yadid memberikan kado untuk Ancika, sebuah buku motivasi sukses. Dan Ancika harus wajib baca buku ini. Ancika wajib baca buku ini. Yang wajib masal timpah waktu, Bang. Ancika yang sudah bosan dengan Kang Yadid, dia pura-pura akan tidur siang, dan meninggalkan Kang Yadid bersama Dilan. Kang Yadid mencoba untuk bahasa basi dengan Dilan, dengan bertanya Dilan sibuk apa sekarang. Oh iya? Santren kan? Santren. Santren di mana? Di Al-Asikin Azah. Saya mau Kang. Kang Yadid yang dibuat heran dengan perkataan dari Dilan tersebut. Kini Kang Yadid benar-benar dibuat kesal. Ketika Dilan mengatakan jika Ancika itu tidur siangnya seharian, hal ini membuat Kang Yadid pergi meninggalkan Dilan, dan tak lama Ancika keluar dari rumahnya, dan melihat Kang Yadid pulang. Terlihat Bono sedang diancam oleh beberapa anak geng motor, agar Bono tidak berani dan bahkan menyakiti Ancika. Bono terlihat sangat ketakutan pada saat itu, sambil melihat ke arah Ancika. Ancika sendiri pada saat itu, dijemput oleh Kang Yadid, karena mamanya Ancika kini ada di UGD, dan setelah dari rumah sakit, Ancika kembali diantar pulang oleh Kang Yadid. Namun di saat Ancika sampai di rumah, Ancika diminta oleh polisi untuk segera ikut ke kantor polisi. Hal ini dikarenakan, polisi mendapat laporan dari Bono. Akhirnya Ancika dan Bono dipertemukan di kantor polisi, dan di saat yang bersamaan, datanglah Dilan ke kantor polisi. Bono yang kaget jika semua ini ulah Dilan. Akhirnya Bono mencabut laporannya kepada polisi, karena Dilan adalah seniornya di geng motor. Setelah peristiwa itu, Ancika yang hendak pulang bersama Kang Yadid, tiba-tiba Dilan meminta waktu kepada Ancika. Ancika di sini sangat marah kepada Dilan, karena telah mempermalukannya dua kali. Dilan meminta maaf kepada Ancika. Ancika tidak berkata apapun pada saat itu, selain pergi meninggalkan Dilan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, B.O.P. mengatakan kepada Ancika, jika Kang Yadid ingin mengobrol sama Ancika, Ancika mau tidak mau menemui Kang Yadid kembali, di sini Kang Yadid mengutarakan perasaannya kepada Ancika. Jika Kang Yadid ingin jadi pacar Ancika, namun Ancika menolaknya secara halus, dan meminta Kang Yadid untuk tidak menunggu cintanya. Kenapa saya menunggu? Kecu, man. Kecu makan adik, kan? Hal ini membuat Kang Yadid sangat kecewa. Di esok harinya, Ancika menceritakan kepada Indri, jika dia telah menolak Kang Yadid, Indri di sini mengatakan tentang Dilan kepada Ancika. Jika Dilan gak mungkin balikan sama Milea, karena Milea sudah punya tunangan, Indri mengetahui ini semua dari sepupunya. Indri di sini menyarankan kepada Ancika, jika untuk segera jadian dengan Dilan, agar Ancika tidak menyesal nantinya. Dan di hari berikutnya, Ancika bertemu dengan bundanya Dilan. Mamanya Ancika mengenalkan Ancika kepada bundanya Dilan pada saat itu. Bundanya Dilan bertanya kepada Ancika, apakah Dilan sering ke rumah? Dan bundanya Dilan memberitahu kepada Ancika, agar Ancika harus bersembunyi dari Dilan. Setelah pulang dari rumah sakit, Ancika bertemu Mang Anwar di rumahnya. Ancika yang menyayangkan sikap Dilan kepada Bono. Namun Mang Anwar menjelaskan kepada Ancika, jika Dilan hanya ingin melindungi Ancika dari orang yang akan menyakitinya. Sampai pada hari itu, di saat Ancika akan pulang sekolah, angkot Ancika terhenti karena terjadi demo besar-besaran yang mengharuskan Ancika turun dari angkotnya. Dan Ancika melihat Dilan sedang bernyanyi di tengah-tengah para pendemo. Suasana demo pun berlangsung kondusif. Sampai pada akhir ada beberapa provokator yang menyerang aparat keamanan, yang membuat jalannya demo menjadi rusuh. Di tengah-tengah kerusuhan Ancika mencoba untuk mencari Dilan. Namun suasananya semakin kacau dan brutal. Hingga pada akhirnya Bono datang untuk membawa Ancika dari kerusuhan tersebut. Pada malam harinya Ancika menelopon rumah Dilan. Namun Dilan tidak ada di rumah. Ancika yang mengkhawatirkan keadaan Dilan. Coba ditenangkan oleh Mang Anwar. Jika Dilan akan baik-baik saja. Namun Ancika melihat Dilan tadi ada di demo. Dan itu membuatkan Anwar kaget. Ancika mengajak Mang Anwar untuk mencari di mana Dilan. Dimulai dari kampusnya. Hingga ke beberapa polsek di Bandung. Namun Dilan tidak ditemukan. Namun pada malam itu, saat Ancika akan pulang dari rumah sakit. Ancika bertemu Dilan di sana. Hingga pada di esok harinya, Dilan kembali menanyakan apakah dirinya pacar Ancika. Dan dari peristiwa inilah, Dilan dan Ancika resmi berpacaran. Namun di saat Dilan akan mencium Ancika. Ancika menolak. Bahkan Ancika sangat marah kepada Dilan. Kemarahan Ancika pun berlanjut. Sampai Ancika tidak mau diantar pulang oleh Dilan. Hingga di esok harinya, Dilan datang ke rumah Ancika. Dan kembali meminta maaf kepada Ancika. Yang Dilan tuliskan dalam sebuah buku. Dilan sampai rela begadang menulisnya. Dan setelah itu Dilan berniat, mengajak Ancika bertemu bundanya di rumah. Saat bertemu bundanya Dilan, bundanya Dilan langsung bertanya kepada Ancika. Apakah Ancika sudah tahu soal Millea? Di sini bundanya Dilan mengatakan kepada Ancika, jika Dilan berhak atas kisah masa lalunya. Dan bundanya Dilan pun memperingatkan Dilan, dengan mengatakan, Kebersamaan murga Ancika, jangan kau anggap sebagai uji kecocokan untuk memilih siapa yang terbaik diantara Lia dan Cika. Jangan bodoh kau. Iya, bunda. Singkat cerita Ancika diterima kuliah di Universitas Pajajaran, keluarga Ancika sangat senang dengan hal itu. Sampai bundanya Dilan pun akan memberikan hadiah sama Ancika, atas kabar baik itu. Hadiahnya, bunda nikahin sama Dilan aja. Gimana? Yang pada akhirnya Dilan melamar Ancika, dengan ditemani oleh Abah, dan lamaran Dilan pun diterima oleh kedua orang tua Ancika. Dan semenjak hari itu, Dilan dan Ancika sangat bahagia. Sampai pada akhirnya, Dilan yang bertemu dengan Millea di sebuah toko kaset. Dilan mengenalkan Ancika kepada Millea, dan juga Mas Herdi. Hai, Dilan. Eh, Kang. Kang Herdi. Millea. Kenal ini? Ancika, istriku. Ancika. Millea. Dan film Ancika Dilan yang bersamaku pun selesai. Millea memang punya masa lalu. Tapi saya, punya Dilan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.